Sahabat secan, chemical peeling bisa meningkatkan penampilan kulit dengan mengangkat sel kulit mati hingga lapisan terdalam kulit. Untuk mengetahui chemical peeling lebih lanjut, saya Dr. Kiki Risky Duyanti dari Klinik Arian Audi Beauty Center akan menjelaskan tentang kulit sehat dan cerah dengan chemical peeling. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Chemical peeling merupakan tindakan prosedur kimia untuk mengangkat sel kulit mati pada kulit. Yang boleh melakukan tindakan chemical peeling adalah dimulai dari usia remaja hingga dewasa tua. Jadi bisa dimulai dari usia 17 tahun sampai 50 tahun ke atas. Yang tidak disarankan melakukan tindakan chemical peeling adalah yang usianya di bawah 17 tahun, kemudian yang kulitnya lagi pengelupasan, kemudian kemerahan, infeksi, iritasi, dan terdapat luka di kulit. Jadi jika tetap kita lakukan, maka yang terjadi adalah nyeri dan juga terbakar pada kulit. Nah, bagian tubuh lainnya yang bisa kita lakukan tindakan chemical peeling adalah wajah, leher, lengan, area lipatan, kaki, dan juga bokong. Hasil yang didapatkan ketika kita melakukan tindakan chemical peeling yang pastinya adalah kulit akan tampak lebih cerah lagi. Manfaat dari chemical peeling terbagi tiga sesuai dari prosedur yang kita lakukan. Yang pertama itu prosedur ringan. Biasanya prosedur ringan itu yang kita dapatkan adalah menghilangkan bekas jerawat, meratakan warna kulit, dan juga menghilangkan kerutan dan kulit kering. Prosedur sedang, biasanya yang kita dapatkan adalah untuk menghilangkan kerutan, kemudian meratakan warna kulit, dan menghilangkan bekas-bekas jerawat. Yang terakhir, prosedur dalam, itu biasanya untuk kerutan yang lebih dalam lagi atau yang lebih banyak lagi. Jenis-jenis peeling wajah itu ada asam glikolat, asam laktat, TCA, kemudian karbol. Tapi biasanya yang paling sering kita gunakan di klinik adalah, contohnya itu asam salisilat, biasanya kita gunakan untuk kulit-kulit berjerawat. Kemudian asam glikolat itu biasanya kita gunakan untuk mencerahkan kulit, menghilangkan kerutan, mengangkat sel kulit mati. Dan juga yang terakhir kita sering gunakan adalah TCA, itu untuk kerutan, mengangkat sel kulit mati, dan meratakan warna kulit. Yang perlu dilakukan seorang pasien sebelum tindakan chemical peeling, itu yang pertama, harus berkonsultasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan bahan-bahan kosmetik yang dapat menyebabkan ekspoliasi pada wajah ataupun iritasi pada wajah. Kemudian pastikan bahwasannya tidak mengkonsumsi obat-obatan yang bertentangan dengan chemical peeling. Cara peeling wajah dilakukan adalah tahapannya itu yang pertama, kita lakukan cleansing terlebih dahulu pada wajah, jadi pastikan wajahnya itu bersih dari makeup, debu, minyak, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan dengan tindakan boleh melakukan massage ataupun dibantu dengan alat asalkan alat tersebut tidak mengiritasi kulit. Kemudian langsung mengoleskan bahan chemical peeling pada wajah, dan waktunya itu disesuaikan dengan jenis chemical peeling tersebut. Yang terakhir, kita bisa melakukan proses pendinginan pada wajah tergantung dengan alat yang tersedia pada klinik tersebut. Efek samping yang mungkin saja timbul setelah kita lakukan tindakan chemical peeling wajah itu biasanya kemerahan atau terbakar pada beberapa area kulit wajah ataupun alergi. Nah, biasanya jika ini terjadi, kita mengantisipasinya dengan memberikan anti-iritasi pada wajah pasien setelah tindakan chemical peeling. Dan biasanya, kalaupun ini berlangsung ataupun terjadi, itu akan hilang sendiri dalam 3-4 hari setelah tindakan chemical peeling wajah. Chemical peeling sendiri di rumah itu sangat tidak disarankan, karena chemical peeling adalah tindakan yang harusnya dilakukan oleh ahlinya ataupun medis. Jadi, kenapa tidak disarankan? Karena bisa berdampak sangat fatal, yaitu terbakar ataupun alergi pada kulit yang tidak diketahui oleh si pengguna chemical peeling bebas tersebut. Mengenai produk chemical peeling yang dijual bebas di pasaran, itu tergantung dari jenis produknya. Jika yang dijual adalah jenis chemical peeling soft peel, itu memang disarankan dan boleh dilakukan di rumah. Tapi, jika yang dijual ataupun yang dibeli adalah jenis chemical peeling yang harusnya dipakai di klinik oleh ahli medis, itu tidak disarankan untuk menghindari faktor resiko ataupun efek samping dari bahan tersebut. Nah, sahabat secan, tindakan yang perlu kita lakukan setelah tindakan chemical peeling adalah menggunakan daily skincare yang tepat, kemudian pastikan menggunakan moisturizer dan juga sunscreen minimal SPF 30. Lalu, hindari paparan sidang matahari langsung dan aktivitas yang bisa menyebabkan suhu panas pada kulit. Sahabat secan, yuk ikutin tindakan chemical peeling di klinik Ariana Audi Beauty Center. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!